Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Tamlika Kali ini ada lagi pertanyaan nih Pertanyaannya apa? Kita lihat bareng-bareng Kenapa pendapatan saya Tiap hari berkurang Berkurang nih katanya Awalnya 1341 dolar Sekarang malah jadi 571 dolar Jadi pendapatannya awalnya 1000 dolar Tiba-tiba tinggal 500 Lalu beliau juga Udah menulis disini Kenapa pendapatan saya tiap hari berkurang Awalnya 1300 Sekarang malah jadi 571 Beliau juga udah memastikan Bahwa Saya sudah setting Bukan 28 hari terakhir Tapi saya setting Hanya Bulan November Jadi udah disetting penghasilan Hanya bulan November Awalnya 1000 dolar lebih Tinggal setengahnya Apa yang terjadi? Bagaimana penjelasannya? Kita lihat disini Tampilannya jelas Udah tertulis Coba kita perbesar dulu Bisa gak ya? Kita perbesar Oke kawan-kawan bisa Lihat disini jelas Bulan November 1 sampai 29 November Lalu dari segi Estimasi pendapatan tinggal 500 Dollar Ngeri sedap juga Awalnya di posisi Seribuan dolar Katanya Tinggal 500 Bagaimana penjelasannya? Lalu disini juga Sobat kita Menjelaskan lagi Contoh kecil Video ini Vio mencapai 900 1000 Lebih Awalnya Pendapatan video ini Mencapai 200 Dollar Satu video 200 Dollar Lalu berubah Tinggal 64 Dollar Kita lihat Gambar Screenshotnya Disini Terlihat Video ini Coba kita Perbesar Terlebih dahulu Lalu kita Kecilkan Muka ini Kita simpan Di bawah sini Kawan-kawan bisa Lihat Disini Penayangannya 900 Ribu Vio Kita pindahkan Kesini 900 Ribu Vio Estimasi Pendapatan 64 Dollar Ini Katanya Awalnya Bukan 64 Dollar Kita coba Lihat Berapa Awalnya Beliau tulis Awalnya 200 Dollar Kelihatan Awalnya 200 Dollar Berubah Menjadi 64 Dollar Vio Hampir 1 Juta Awalnya Disini 200 Loko Jadi 64 Cemas Nah Bagaimana Bahkan Disini Ditulis Sumber Penonton Sumber Penonton Rekomendasi Youtube Beranda Youtube Video Berikutnya Lalu Penelusuran Youtube Kelihatan Rekomendasi Youtube Memenuhi Sumber Penonton Lalu Dia Bingung Kenapa Penghasilannya Bisa Berubah Dan Disisi Lain Saya Juga Mendapatkan Contoh Bagaimana Penghasilan Bisa Berubah Bisa Lihat Disini Tampilannya Awalnya Video Ini 100 Ribu View Ya Oke 124 Ribu View Mendapatkan 30 Dollar Oke 30 Dollar 100 Ribu View Penghasilan 30 Dollar Lalu Berubah Menjadi Tinggal 0,08 Dolar Bagaimana Hal Ini Bisa Terjadi Bagaimana Penjelasan Dari Pihak Youtube Kita Lihat Disini Kita Diarahkan Untuk Memperhatikan Hal Ini Penghasilan Anda Mungkin Mencakup Potongan Karena Berbagai Alasan Google Ini Dapat Menyesuaikan Penghasilan Anda Jika Mendeteksi Aktivitas Klik Tidak Valid Di Akun Atau Penerapan Iklan Anda Yang Tidak Sesuai Dengan Kebijakan AdSense Jadi Ada Opsi Google Menyesuaikan Penghasilan Kita Karena Adanya Aktivitas Tidak Valid Nah Kayak Begitu Yang Tidak Sesuai Dengan Kebijakan AdSense Lalu Disini Juga Di Utarakan Lagi Google Juga Mungkin Menyesuaikan Penghasilan Anda Jika Tidak Dapat Mengumpulkan Pembayaran Dari Pengiklan Yang Iklannya Ditampilkan Di Konten AdSense Anda Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Situs Aplikasi Seluler Dan Lain Lain Pengiklan Ini Mungkin Menggunakan Kartu Kredit Curian Atau Gagal Melakukan Pembayaran Google Bekerja Keras Untuk Memastikan Kejadian Ini Jarang Terjadi Demi Menjaga Ekosistem Yang Aman Bagi Pengguna Penayang Dan Pengiklan Posisi Kita Itu Di Posisi Penayang Pengguna Itu Penonton Pengiklan Tetap Di Posisi Pengiklan Lalu Coba Kita Lihat Mengapa Penghasilan Saya Dipotong Kalau Menurut AdSense Penghasilan Kita Bisa Dipotong Karena Adanya Aktivitas Klik Tidak Valid Atau Karena Adanya Aktivitas Yang Tidak Sesuai Dengan Kebijakan Google Google Secara Berkala Meninjau Akun Penayang Untuk Melihat Adanya Aktivitas Tersebut Jadi Google Meninjau Ini Seribu Tiga ratus Dollar Google Tinjau Saat Kami Menemukan Aktivitas Tersebut Di Akun Anda Kami Akan Menyesuaikan Penghasilan Anda Ini Yang Seribu Disesuaikan Jadi Tinggal Lima Ratus Nah Kayak Begitu Kami Akan Menyesuaikan Penghasilan Anda Dan Mengganti Rugi Pengiklan Yang Membayar Untuk Klik Tersebut Jadi Ini Awalnya Seribu Tiga ratus Ditarik Keluar Delapan Ratus Dikasih Sebagai Ganti Rugi Lapan Ratus Dibalikan Lagi Ke Pengiklan Untuk Beriklan Lagi Mudah Beriklan Di channel Kita Lagi Kayak Begitu Dalam Kasus Yang Jarang Terjadi Penghasilan Anda Kami Potong Karena Kami Tidak Dapat Menarik Pembayaran Nah Ini Yang Tadi Kalau Misalkan Ada Masalah Pembayaran Bisa Lalu Muncul Pertanyaan Bisakah Kita Mengajukan Banding Atas Potongan Tersebut Ini Kan 800 Dollar Yang Terpotong Boleh Nggak Kita Maju Banding Lemayan Loh 800 Dollar Sayangnya Anda Tidak Dapat Mengajukan Banding Atas Potongan Tersebut Google Ini Kaminya Google AdSense Pastikan Bahwa Kami Telah Menarapkan Uji Tuntas Dalam Meninjau Lalu Lintas Di Akun Anda Seperti Yang Telah Disebutkan Potongan Dilakukan Bila Google Menemukan Klik Tidak Valid Di Akun Anda Atau Bila Google Menemukan Aktivitas Yang Tidak Sesuai Dengan Kebijakan Google Jadi 800 Ini Dikembalikan Ke Pengiklan Kayak Begitu Kurang lebih Sebenarnya Disini Juga Ditulis Perhatikan Bahwa Akun Pengiklan Yang Melakukan Penipuan Dan Tertangkap Oleh Kami Akan Ditangguhkan Tanpa Batas Waktu Dan Tidak Lagi Dizinkan Untuk Menjalankan Iklan Di Google Jadi Google Juga Bukan Hanya Keras Terhadap Kita Tapi Google Juga Keras Terhadap Penayang Iklan Pokoknya Google Keras Sama Semua Pihak Baik Penayang Iklan Baik Pengiklan Tempat Iklan Ditampilkan Penonton Palsu Penonton Spam Semuanya Ditindak Lalu Muncul Pertanyaan Saya Melihat Bahwa Penghasilan Akhir Saya Berbeda Dari Estimasi Penghasilan Saya Saya Lihat Di Estimasi Dietus Studio Misalkan Ya Kok Seribu Dolar Tapi Pas Lihat Di Adsen Kok Tinggal 500 Mana 800 Taksiran Penghasilan Yang Anda Lihat Di akun Anda Memberi Anda Taksiran Dekat Atas Aktivitas Akun Terbaru Dan Waktu Saat Lalu Lintas Terjadi Di akun Anda Sebaliknya Penghasilan Akhir Akan Mencakup Semua Pendapatan Yang Anda Terima Untuk Klik Dan Tayangan Yang Sudah Divalidasi Dan Dikurangi Dari Pengiklan Yang Gagal Bayar Atau Iklan Yang Dianggap Tidak Valid Jadi Kurang lebih Sudah Beres Di Periksa Semuanya Lalu Bagaimana Agar Hal Ini Tidak Terjadi Agar Hal Ini Tidak Terjadi Sebaiknya Penayang Kita Terus Memantau Akun AdSense Untuk Melihat Tanda Tanda Kemungkinan Terjadinya Aktivitas Klik Tidak Valid Kalau Kita Melihat Adanya Aktivitas Tidak Valid Kita Butuh Untuk Melaporkannya Ke Pihak Google AdSense Untuk Melaporkannya Bisa Menggunakan Formulir Ini Kalau Kita Melihat Adanya Aktivitas Yang Mencurigakan Kita Bisa Memberitahu Google Melakukan Menggunakan Formulir Ini Jadi Kurang Lebih Untuk Persoalan Kalau Kita Mau Banding Udah Gagak Bisa Juga Nah Misalkan Seribu Dolar Jadi Lima Ratus Gagak Bisa Kurang Lebih Kita Berharap Semoga Berikutnya Tidak Terjadi Lagi Oke Kurang Dan Lebih Nya Mohon Dimaafkan Semoga Ada Manfaat Dari Informasi Yang Saya Bawakan Biar Tidak Pusing Lagi Kemana Sebenarnya Uangnya Uangnya Kemungkinan Balik Ke Pengiklan Kurang Lebih Seperti Begitu Atau Kalau Pengiklannya Gagal Bayar Uangnya Tidak Jadi Dibayar Ke Kita Atau Kita Dianggap Klik Tidak Valid Atau Orang Yang Menonton Kita Tidak Valid Itu Bisa Juga Jadi Kembali Lagi Ke Pengiklan Oke Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Semoga Video Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap